Setelah sekian lama Treasure X tidak mengeluarkan mainan baru lagi Akhirnya kali ini gue mendapatkan Treasure X yang paling baru Yaitu Treasure X Cool Island Dan kali ini spesial banget Karena gue bakalan unboxing 3 mainannya sekaligus dengan variasi yang berbeda Jadi kira-kira apakah gue akan mendapatkan emas di konten kali ini? Tonton aja video ini sampai habis! Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Treasure X Cool Island Jadi setelah sekian lama guys, kalian sudah mendambakan konten ini Dan aku mendambakan adsense-nya Maksudnya mendambakan mainan ini juga tentunya Kali ini Treasure X comeback dengan konsep yang paling baru guys Yaitu namanya Treasure X Cool Island Dan ini gue langsung beli 3 variannya guys Karena cuma ada 3 variasi doang Jadi ada yang warna merah, ada yang warna biru, dan juga ada yang warna hijau Semuanya nggak cuma beda warna doang Tapi rintangan di dalamnya katanya beda-beda juga Dan semoga aja kita mendapatkan emas di salah satu di antara mereka ini guys Doain aja ya guys ya Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi Supaya kita bisa langsung menemukan keseruannya dari mainan kali ini Langsung aja kita bahas mulai dari box yang kira-kira seperti ini Sesuai temanya guys, yaitu School Island Ada sentuhan ornamen tengkoraknya Dan juga vibes-nya kayak di temple-temple gitu loh Tampak depannya kira-kira seperti ini Tentunya ada tengkoraknya gitu sebagai packagingnya dia Dan juga tempat bermain kita nanti guys Karena semua rintangannya ada di balik tengkorak satu ini Jadi ada logo Treasure X Cool Island Dan juga masing-masing temanya Yang merah itu temanya Lava Tower Yang biru Frost Tower Dan juga yang hijau Swamp Tower guys Tempak sampingnya kira-kira seperti ini Ada variasi dari mainan ini Dan kita udah beli semuanya nih Samping satunya lagi kira-kira seperti itu Di sini dijelasin kalau dia mengandung 2 micro figures Dan total ada 6 guys, sesuai temanya masing-masing Kalian bisa lihat sendiri aja Masing-masing karakter dari masing-masing temanya juga Tampak belakangnya kira-kira seperti ini Ada step by step-nya secara garis besar Buat kita nyari harta karunnya guys Dan katanya emang ini total ada 15 langkah gitu Buat nyari harta karunnya Tampak atasnya kira-kira seperti ini Polos aja Dan tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca Kalau kalian beli Jadi kira-kira seperti itu box dari Treasure X Cool Island ini Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi Langsung kita unboxing mereka Jadi sekarang saatnya memilih Mau unboxing yang mana duluan Dan karena gue suka warna biru guys Langsung aja kita unboxnya pertama kali Warna merah dulu Jadi langsung aja kita selepet Kayak gini Oh yeah Dan ini dia Treasure X Cool Island Lava Towernya guys Langsung aja kita mulai Unboxing dia Oke pertama kita baca dulu cara bukanya guys Dan langkah pertama adalah kita refill the temple Alias kita buka templenya Dan caranya kayaknya cukup simple Tinggal dibuka aja Bentar Ini agak susah nih Oke Kayak gitu Oh my god Keren banget cuy Udah kayak maze gitu loh Dan kalau udah sekarang kita lanjut ke step kedua guys Dimana kita tinggal setup tangganya kayak gini Dan juga satu lagi kayak gitu Nah Dan kalau tangganya sudah ke setup kayak gini Kita buka lagi yang bagian sini Nah 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 Dan disini ngumpet nih karakternya nih guys Oke 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 Gila seru banget sih Nah step ketiga cukup gak penting nih Kita tinggal naruh dia doang disini guys Di ujung tangga Atau jembatannya ini Step keempatnya Kita tinggal ambil pedang yang ada disini guys Nah 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 Kalau sudah keambil kayak gini nih Kita lanjut lagi Kita slice bagian sini nih guys Kita potong potong Caranya cukup gampang Tinggal ditusuk aja Kayak gitu Alright 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 Dan sekarang kita masuk ke step kelima Dimana kita mengeluarkan Isi dari yang sudah kita tusuk barusan Dan seperti biasa Ini berlendir sekali bro Oh my god Look at that Kita langsung mendapatkan Mini figure yang lain lagi guys Dan kali ini agak kampret nih Karena ada rintangannya Itu slimenya ini sendiri Nah step ke enam Kita taruh lagi karakter ini Di bagian tangganya sini guys Nah Iya Allah Slimenya banyak bener Oke Kayak gitu ya guys Dan sekarang kita masuk ke step ke tujuh Dimana kita akan menurunkan bola ini guys Satu Dua Tiga Nah Nah Alright 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 Kita sudah mendapatkan bola misterius ini Dan yang tadi itu ternyata step ke delapan Sekarang kita masuk lagi ke step ke sembilan Dimana kita akan membuka bola ini Nah Oke 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 Ternyata kita mendapatkan kunci Kayak gini guys Ada dua biji Dan ini adalah step ke sepuluh Nah step ke sebelasnya Kita jatohin mini figure yang ada di jembatan ini guys Jadi caranya tinggal gini aja Nah Dia bakalan jatoh ke dalam lumpur slime yang tadi Dan step ke dua belas Kita masukin kunci yang tadi kita dapatkan guys Tinggal dicolok satu Kayak gini Dan juga colok dua Kayak gitu ya guys ya Dan kita masuk ke step ke tiga belas Dimana tinggal kita puter satu Kayak gini Oke 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 Apakah itu doang guys Coba puter satu lagi Anjir fix ini doang cuy Ini udah gak ada isi apa-apa lagi cuy Dan ini adalah jawaban dari pencarian kita Yaitu kita tidak mendapatkan emas Melainkan kita mendapatkan beginian doang nih Kayak kepala tengkorak gitu loh guys Tapi gak apa-apa Kita lanjut aja ke step ke empat belas Dimana kita menyelamatkan mini figure yang tadi kecemplung ini ya guys ya Aduh Slime nya gue gak suka banget deh Nah ini dia mini figure nya yang sudah kita selamatkan Yaitu slime nya gila banget cuy Ih Kayak ingus tau gak sih Lanjut lagi ke step ke lima belas guys Dimana kita tinggal angkat aja kolam slime ini Nah Dan step ke enam belas kita tublekin dia Kayak begini Oke 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 Step ke tujuh belas kita pajang harta karun yang tadi kita dapatkan Dan udah deh step ke delapan belas Alias step terakhir Kita tinggal display mereka aja Kayak begini guys Ini dia pencarian emas di treasurex pertama Dan kita ternyata belum mendapatkannya Tapi gak apa-apa karena kita masih punya dua lagi coy Jadi langsung aja kita ambil treasurex selanjutnya ini Dan kita bukit dulu ya guys ya Slip it Oh yeah Cuma ada now Kita buka dulu bautnya seperti ini Dan ini dia treasurex nya coy Dan sekarang saatnya kita mulai berewek-bereweknya Step pertama kita buka dulu tempelnya seperti ini ya guys ya Step kedua kita turunkan prosotannya seperti ini Step ketiga kita pasang jembatannya seperti itu Step keempat cukup seru nih kayaknya nih Karena kita harus hancurin ini pakai palu es gitu guys Jadi langsung aja kita mulai nih Satu Dua Dan juga tiga Kok gak pecah? Ini gimana pecahinnya? Oke Udah mulai pecah guys Buset Buset Cikuset Buset Oke Kira-kira sampai kayak gitu aja kali ya Karena gak cukup pecah nih kayaknya nih Harus kita buka manual juga coy Bentar bentar Nah Alright Alright Dan lanjut ke step kelima guys Kita selamatkan minifigur yang ada di dalam sini Nah Ini dia minifigurnya coy Ih cukup keren sih Karena dia kayak translucent gitu loh coy Kayak es beneran gitu ceritanya Lanjut ke step kelima Kita tinggal taruh aja minifigurnya di jembatan kayak gini Step ke enam kita ambil pedangnya Dan juga kita langsung slice esnya kayak gini Lanjut ke step ke tujuh Dimana kita harus mencari minifigur yang tertumpuk di dalam salju ini guys Dan step ke delapan kita cari komponennya juga Yang tertumpuk di dalam saljunya ini Step sembilan kita jatuhin minifigur yang ada di jembatan ini guys Jadi tinggal digeser aja kayak gini Nah kayak gitu Dan dia masuk ke tumpukan salju ini sebagai step ke sepuluh Step ke sebelas kita pasang handlenya seperti ini Dan step ke dua belas kita buka kayak gini guys Nah oke 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 Ternyata disini kita tidak mendapatkan emasnya lagi guys Tapi kita mendapatkan bongkahan gitu yang kayak es batu Tapi bentuknya kayak tengkorak gitu loh Gak apa-apa lanjut lagi aja ke step ke tiga belas Dimana kita harus menyelamatkan yang tadi kita ceburin ke dalam tumpukan salju Ngapain diceburin coba Sia-sia banget Step ke empat belas kita angkat kolam salju ini Dan step ke lima belasnya kita balikin dan juga tuang tumpukannya kayak gini Nah step ke enam belas kita pajang kepala tengkorak yang kayak es batu tadi Step ke tujuh belas kita main prosotan kayak gini Bener-bener gak penting sebenernya Dan udah deh step terakhir ke delapan belas kita tinggal display aja mereka kayak gini coy Cukup seru sih tapi banyak yang buang-buang step gitu gak sih rasanya Dan sayang banget kita belum mendapatkan emasnya guys Jadi ini yang hijau nih kesempatan terakhir kita buat mendapatkan emasnya Kita lihat aja nih Jadi langsung aja kita buki seperti ini guys Kita keluarkan Treasure X-nya Nah 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 Buka bautnya dulu Dan ini dia Treasure X-nya Saatnya kita bengkewek dulu nih guys Dan seperti biasa step pertama kita buka dulu seperti ini Alright 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 Warnanya gue suka banget sih ini Step kedua kita turunin batang-batang pohon ini guys Step ketiga kita pasang jembatannya seperti ini Step keempat kita refill mini figurnya seperti apa Alright 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 Ternyata bentuknya seperti ini guys Step kelima kita ambil pedangnya Dan langsung kita slice bagian rawa-rawanya ini Step keenam kita ambil mini figurnya tapi hati-hati guys Karena ini ada ulernya gitu loh Tapi gak apa-apa gue coba aja ya Ah 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 Berbisa gak ya ini Ah Oke kita berhasil menyelamatkan mini figurnya guys Walaupun aku digigit ular juga guys Lihat tuh Ah Ah Aduh aku sehat ya guys ya Lanjut ke step ketujuh guys Kita taruh dia di atas jembatan lumut ini Dan step ke delapan kita jebak dia guys Jangan bilang-bilang Kita bakalan bikin dia jatuh Satu Dua Tiga Ah 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 Jujur bingung sih sebenernya Udah diselamatin Ditaruh disini Dia tauin lagi Apa faydahnya Dan dengan jatuhnya dia ke rawa ini Ini artinya kita udah melakukan step ke sembilan guys Buang-buang step banget guys Tapi gak apa-apa kita lanjut lagi ke step ke sepuluh Dimana kita buka tanaman ini Nah Oh Ada laba-labanya coy Ah Gak apa-apa pelan-pelan Kita berhasil mendapatkan laba-laba yang ternyata adalah kunci juga guys Jadi lanjut lagi ke step ke sebelas Dimana kita akan memasukkan kunci laba-laba ini guys Dan step ke dua belas kita tinggal pencet aja dia Kayak gitu Nah Oke 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 Disini kita langsung mendapatkan hadiahnya guys Kita lihat nih Apakah emas atau bukan Aku belum tau nih Hahaha Satu Dua Tiga Oke 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 Ternyata bukan guys Ternyata ini adalah tengkorak Yang ceritanya lagi dililit sama uler gitu Ini konsepnya keren sih Karena bener-bener sesuai tema banget coy Lanjut ke step ke tiga belas guys Dimana kita harus menyelamatkan dia lagi nih Apa gunanya Dicemplungi diselamatin Dicemplungi diselamatin Maunya apa coy Dan lanjut lagi ke step ke empat belas Kita angkat kolamnya ini Dan kita terbalikin di step ke lima belas ini guys Dan lanjut ke step ke enam belas Kita pajang harta karunnya seperti ini Step ke tujuh belas tidak penting ya Kita main perusatan seperti itu Apa faedahnya Dan lanjut ke step ke delapan belas Alias step terakhir Kita pajang mereka aja Kayak begini coy Gimana seru banget kan Emang seru sih Tapi ini slime-nya jujur agak ganggu coy Lihat dong Masih ada ulernya Bahkan di tangan gue Ah Dan sekarang buat yang nanya harganya berapui Ini Treasure X Cool Island Dijual dengan harga 480 ribu satunya Waktu gue beli Jadi total gue beli tiga ini Harganya sekitar 1,4 jutaan coy Dan seperti biasa Treasure X ini selalu menawarkan Elemen of surprise Di tiap mainannya Kita gak pernah tahu Harta karun apa yang bakalan kita dapet Di mainan ini Dan overall experience-nya seru-seru banget Dan yang lebih serunya lagi Tiap tema ini Rintangannya beda-beda gitu Minusnya cuma satu doang Si bahan slime-nya itu loh Bener-bener lengket dan licin gitu di tangan Kayak kurang bikin nyaman gitu loh Padahal gue pernah unboxing Brand yang serupa Namanya Zuru Dan mereka itu biasanya bikin slime Yang lebih bagus daripada ini Jadi kayak gak begitu nempel di tangan gitu loh Dan masih terasa nyaman buat dimainin Tapi menurut kalian gimana guys Worth it gak Satu mainan ini dibanderol dengan harga 480 ribuan Silahkan taruh komentar kalian di bawah Dan juga seperti biasa Buat kalian yang ingin beli Langsung saja Sikat link di bawah Jadi paling sekian Video dari gue kali ini Kalau misalkan kalian suka Jangan lupa di like Comment dan juga subscribe Nama gue Medi Renaldi Semoga kalian betul di channel gue Dan ingat Mainan adalah teman Dan kita lanjut lagi Sehingga nih unboxing yang gedean Suara gue jelek banget Terus tadi gue mau apa ya Supaya kita bisa lo Supaya kita bisa lo Dan udah deh Sep Sep Asep Asep